Kejadian ini terjadi ketika aku kuliah di salah satu kampus swasta di Bandung. Setelah pendaftaran yang diterima, langkah selanjutnya saat itu adalah mencari kosan yang dekat kampus. Aku pun berkeliling mencari kosan yang nampaknya sudah mulai banyak yang penuh terisi. Hampir belasan kosan aku datangi, tak ada satupun yang cocok dan kebanyakan sudah penuh. Ketika itu, aku yang sudah kelelahan beristirahat sejenak di sebuah warung untuk membeli minum dan sekedar mengistirahatkan kakiku. Di sana aku bertanya kepada ibu penjaga warung, apakah ada kosan yang masih kosong ya? Ternyata jawaban ibu penjaga warung itu memberikan sebuah harapan. Katanya ada. Dia menunjukkan arah menuju kosan, Masuk lewat gang kecil dan Dia pun memberikan arahan padaku. Aku langsung mengikuti arahan dari ibu penjaga warung itu. Masuk ke gang kecil, berjalan ke kiri, Sudah benar saja. Ada kos-kosan di sana. Ada nomor yang tertera di pintu kosan tersebut. Aku langsung menghubungi nomor itu dan bilang Aku sudah berada di depan kosan. Hari itu sudah mulai sore dan hampir menjelang maghrib. Untungnya penjaga kosan datang dan mengizinkanku untuk melihat kos-kosan. Wah ternyata masih ada kamarnya kosong. Begitu masuk aku langsung rasa cocok ditambah dekat dengan kampus. Saat itu juga aku membayar DP untuk kos-kosan dan langsung mengiakan untuk tinggal di kosan itu. Kamarnya pun lumayan. Cukuplah untuk anak kosan sepertiku. Singkat cerita aku mulai pindah ke kos itu. Aku menempati lantai dua dan mulai membereskan barang-barang lainnya. Aku mulai menata tepat tidur lemari barang-barang hingga tak terasa waktu sudah sore dan aku lupa belum makan sejak siang tadi. perutku mulai menjerit saat itu. Kelaperan. Aku meninggalkan sejenak barang-barang lalu bergegas berjalan ke depan gang untuk mencari makanan yang bisa dimakan. Ada sebuah warung yang menjual nasi dan lauk-lauk-lauk saat itu. Aku makan di sana dan sepemilik warung bertanya padaku anak baru anak baru ya ngakos di mana? Aku menjawabnya iya saya pindahan dari Bogor bu kebetulan saya ngakos di kosan yang di dalam gang itu dekat-dekat belokan lalu ibu penjaga warung itu menegaskan katanya dia bilang oh yang lantai dua itu ya gak serem gitu soalnya katanya kos-kosan itu sudah kosong beberapa tahun ya mungkin ini hal-hal standar ketika ada penghuni kosan baru di sekitar sana pasti diceritakan hal-hal serem aku lantas menjawab iya bu yang lantai dua gak kok gak serem bu saya lebih takut atau lebih serem ya kiriman uang dari orang tua telat bu oke bu jadi berapa semua setelah selesai makan aku kembali ke kosan di kosan itu ada beberapa orang yang tinggal juga kulihat ada beberapa orang yang ada di kamar kosannya dan melakukan aktivitasnya sebagai penghuni kosan baru aku pun berkenalan ada Kang Benny dari kampus sebelah ada juga Bang Andre yang baru pulang kerja dan kami penuh ngobrol A.B. ini bilang kalau aku bukan satu-satunya penghuni baru disana ada juga adik tingkat dia yang satu kampus tapi belum datang karena masih ribu tenang dong semuanya ramah dan gak ada serem-seremnya beberapa hari berlalu aku mulai ikut sampai kampus kegiatan yang membuatku lelah karena acaranya mulai dari pagi sampai sore dan berlangsung empat hari sampai di kosan aku langsung mandi dan Pak Astri beristirahat sampai di satu malam ketika aku baru selesai mandi dari celah ventilasi di kamar mandi aku merasa seperti ada yang menginggit melalui celah jendela iya terasa ada sepasang mata yang melihat dari celah ventilasi di kamar mandi tapi aku coba untuk tidak pedulikannya mungkin ini efek dari kelelahan lanjut setelah itu aku merebahkan diriku di atas tempat tidur badanku sudah pegang dan lelah semuanya baru beberapa saat ku pejamkan mataku aku aku melalui mengalami tinggi badanku tidak bisa kugerakan tapi aku berusaha untuk membuka mataku dan ketika aku buka mataku aku melihat seorang perempuan yang sangat cantik memakai gaun merah dia berdiri membelakang iku dan ketika dia mulai membalikan badannya dan ingin memperlihatkan wajahnya belum sempat ku lihat wajahnya aku sudah terbangun kata orang ketindihan atau adab-adab itu ulam malu halus jika memang iya apa mungkin sosok perempuan bergaun merah itu yang mengganggu siangnya aku ketemu dengan abeni dan aku bilang semalam aku mengalami tindihan dan melihat sosok perempuan berbaju merah abeni lalu bilang iya katanya sosok penunggu di sini perempuan memakai gaun merah karena abeni pernah melihatnya awalnya wajahnya cantik katanya namun lama kelamaan berubah menjadi menyeramkan mendengar ceritaku abeni tersenyum lalu abeni bilang bang andre pun pernah mengalaminya hampir semua penghuni di sini diganggu ketika awal menghuni kosan itu oleh perempuan bergaun merah ya mungkin maksudnya untuk kenalan sosok perempuan itu kadang terlihat berpindah dari lantai satu ke lantai dua bahkan menampakkan diri ke tempat yang sering dipakai orang-orang menjemur baju atau pakaian dan terlihat oleh orang lain yang membuat katanya tempat ini jadi angker oleh sosok perempuan bergaun merah itu paham ini semakin bercerita hal yang lain yang membuat kemala ketakutan tapi ya sudah aku tidak terlalu peduli yang penting urusan kampusku saja diluar dari itu gimana nanti saja singkat cerita sampai lah aku di hari kamis saat itu malam jubat kebetulan abeni dan bang andre sedang tidak ada di kosan suasana kosan ketika aku datang dari kampus gelap sepertinya sejak sore tidak ada yang menyalakan lampu lampu lorong bahkan lampu depan kosan itu aneh awalnya kupikir mati lampu ternyata tidak ku nyalakan semua lampu dan lorong di kosan itu aku aku duduk di dalam kosan kamar sambil melihat handphone ku sampai lorong lorong setelah tiba-tiba saja aku merasakan pusing dan kamar ini bergerak seperti seperti gempa iya aku langsung beranjak berdiri dari dudukku dan berjalan menuju keluar jalanku oleng sangat terasa ini sepertinya gempa Allah akbar Allah aku langsung keluar dari kamar dan begitu ku keluar kok rasa guncangan itu tidak ada yang kupikir gempa ternyata tidak hanya berasa di dalam kamarku saja aku kembali lagi masuk ke dalam kamar dan ketika kulihat lebih dekat di dalam kamarku aku melihat ada seseorang dengan posisi yang sama seperti ku tadi sedang duduk di atas tempat tidur menunduk namun kali ini yang kulihat adalah sosok perempuan bergaun merah itu rabutnya panjang terurai hingga ke lantai jelas memakai gaun yang warna merah ini terasa seperti mimpi namun kulihat dengan sangat jelas ketika itu aku memberanikan diri untuk bilang saya disini cuma buat kuliah ga ada maksud ganggu kamu jangan ganggu saya ketika aku bilang seperti itu tiba tiba perempuan itu langsung menengadakan kepalanya dan melihat ke arahku dia tersenyum menyeringai dengan wajahnya yang hancur iya seluruh wajahnya hancur berdarah dan matanya bahkan melotot membelalak hampir keluar senyumnya yang menyeringai sambil dirinya suara sekikikan yang menyeramkan sosok itu pun berdiri dari duduknya dan tangannya mulai mulai berusaha merangkul berusaha 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 buru-buru aku langsung lari keluar dari kamar kosan bahkan keluar dari kosanku menuju ke gang depan aku berhenti sebentar di warung untuk berenangkan diriku sang penjaga warung bilang penghuni kosan baru ya sep pasti baru diganggu cewek baju merah ya aku hanya duduk diam dan menganggu seakan-akan hal itu sudah selalu terjadi dan biasa terjadi pada penghuni kosan baru karena aku sangat trauma melihat wajah perempuan itu aku pun memutuskan untuk pindah dari kosanku itu entah siapa sosok perempuan berbaju merah itu dan kenapa ada di kosanku itu aku tidak mau tahu yang jelas yang aku tahu kosan itu angkar selamat menikmati Terima kasih.